Selamat datang di layanan NusaSMS. Topik pada video kali ini adalah pengiriman pesan WhatsApp melalui API NusaSMS dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk melakukan pengiriman WhatsApp melalui API NusaSMS, Anda dapat membuat akun untuk free trial di website nusasms.com. Setelah mengisi data untuk pembuatan akun, akan ada tahapan verifikasi melalui WhatsApp. Pendaftaran berhasil selanjutnya adalah aktifasi akun trial melalui email yang telah didaftarkan. Pada email aktifasi, terdapat pula beberapa informasi penting terkait penggunaan free trial ini, seperti jumlah kredit yang dapat digunakan, username dan password yang didaftarkan, serta jenis layanan yang dapat digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat menghubungi kontak yang tertera pada email aktifasi. Setelah akun teraktifasi, sign in di app.nusasms.com dengan username dan password yang sudah ditentukan. Setelah login, klik account, setelah itu user management. Pada laman ini akan muncul username beserta dengan API key yang akan kita gunakan selanjutnya. Berikutnya, kita masuk ke tutorial NusaSMS di apidoc.nusasms.com. Kita akan mencoba untuk mengirim pesan teks. Pada menu WhatsApp, pilih submenu Send Message. Jika ingin mengirimkan gambar, pilih menu Send Media. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan bahasa PHP. Sebelum menjalankan program, kita akan terlebih dahulu membuat workspace. Saya akan membuat folder WAAP. Lalu di VS Code, kita create new file, dan save dengan nama WAAP.php. Setelah itu, kita kembali ke program awal, lalu copy template programnya, dan paste di VS Code. Di sini kita bisa masukkan nomor WhatsApp tujuan di destination, dan menuliskan isi pesannya. Lalu untuk hostname, kita masukkan alamatnya, yaitu api.nusasms.com. Setelah itu, kita masukkan API key yang sudah kita dapatkan dari user management nusa.sms. Kita copy API key-nya, lalu di paste. Setelah selesai, kita save. Lalu buka terminal, dan program ini sudah siap untuk dijalankan. Setelah itu, pilih cmd, dan ketik php.waapi.php. Pastikan error code-nya 0, dan dapat kita lihat kalau WhatsApp-nya sudah masuk. Di sini kita bisa lihat, ada logo dan nama. Sekian tutorial dari Indonesia SMS. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.